Setelah dianggap sebelah mata karena hanya menurunkan pemain lapis kedua, Komang Ayu dan kawan-kawan berhasil membuktikan jika kehadiran mereka sudah pantas diperhitungkan di level dunia. Tim Uber Indonesia pun berhasil melibas sang lawan pada pertandingan di hari pertamanya. Lantas, seberapa jauhkah perjuangan Serikandi Muda Indonesia di kancah dunia? Dan momen apa saja kah yang terjadi pada hari pertama Uber Cup 2022? Sama saya, Salsa Bila Putri, inilah Magista 8. Turun di partai pertama menghadapi tunggal putri ranking 43 dunia, nyatanya tak sedikit pun membuat Komang Ayu gentar. Pemain jembulan PB Jarum ini berhasil tampil cukup peri dan cukup dingin di sepanjang laga yang berlangsung selama 71 menit tersebut. Kombinasi bola lob hingga drop shot dengan penempatan-penempatan menyilang dari Komang berhasil membuat si Shueve terlihat harus mengeluarkan effort lebih guna mengejar bola dari pemain Indonesia. Cuma ya itu, kalau aku lihat sih, beberapa defense di sebelah kanan Komang tuh masih kurang. Terus bola lobnya juga masih sering tanggung. Hal ini pun berhasil dimanfaatkan sang laluan untuk merubut set kedua dan memaksa Komang bermain rubber. Di sini aku sendiri agak deg-degan ya guys, karena kalau kita ingat, waktu lawan Akane Yamaguchi kemarin, Komang juga sempat memenangkan set pertama, lalu harus kandas di dua set terakhirnya. Takutnya sih kejadian itu terulang lagi di pertandingan tadi. Tapi, dengan ketenangannya, Komang berhasil membuktikan dan merebut poin pertama untuk tiap rubber Indonesia. Kemenangan ini tentu menjadi model yang sangat penting bagi tim Indonesia ya guys, terutama kepedian mereka di lapangan. Terbukti, pada pertandingan berikutnya, Febriana sama Amalia berhasil melaju mulus untuk mengamankan poin kedua Indonesia. Kemistri kedua ganda muda Indonesia ini seperti sudah sangat erat ya guys. Setelah berhasil melibas 21-13 di set pertama, mental Amalia dan Febriana ini diuji di ujung set kedua, kalah kedua pasangan berada di poin 20 sama. Di sini terjadi beberapa drama yang cukup menegangkan ya guys, mulai dari protes kepada wasit, terus ada keberuntungan Amalia Febriana saat salah membaca bola, hingga sebuah bola tanggung yang gagal dimaksimalkan oleh Febriana. Indonesia baru bisa memastikan kemenangan saat tunggu 27-25 atas pasangan Perancis. Tim Uber Indonesia pun berhasil memastikan kemenangan atas tim Perancis saat Aisha Fathetani berhasil memenangkan pertandingan ketiga Indonesia. Di sini siapa hayo yang deg-degan sama pertandingan di set pertama? Aku sendiri sih juga sempat khawatir, karena sepengalamanku ketemu sama Tifa ini, dia tuh mainnya bagus banget. Tapi ya mungkin karena ini ajang terbesar yang pernah dimainin sama dia, jadi wajarlah kalau masih grogi dan belum mampu mengeluarkan permainan terbaiknya di set pertama. Karena pada akhirnya, Tifa ini berhasil merebus set kedua dan ketiga untuk memastikan kemenangan tim Uber Indonesia di hari pertama. Pada dua pertandingan terakhir, ganda putri Indonesia Nita Violina dan Lanitria berhasil menang dua set langsung. Dan pada pertandingan puncak, milikis prasista yang menjadi ujung tunggal putri Indonesia berhasil membuat Indonesia unggul 5-0 atas tim Uber Perancis setelah memenangkan pertandingan sepenyak tiga set. Tim Uber Indonesia sendiri akan kembali bermain pada hari Selasa melawan tim Uber Jerman. Lantas, kira-kira mampu gak nih Komang Ayu dan kawan-kawan memastikan diri lolos ke babak berikutnya pada hari kedua? Komen di bawah ya guys!